Tuan Kepala Sekolah Gongsun Kuo masih bingung. Aku pernah mendengar bahwa kira-kira 20 tahun yang lalu, Pavilion Guntur Dingin telah mengirim sejumlah besar tetua atas nama berkeliaran untuk memasuki area yang dikendalikan oleh kekuatan lain. Diam-diam mereka memilih sekelompok anak-anak dengan bakat bela diri yang luar biasa dan membawa mereka kembali ke Cloud Thunder Pavilion untuk berkultivasi secara rahasia. Kemudian, setelah aku menyelidiki masalah ini, aku mengetahui bahwa hal seperti itu benar-benar telah terjadi. Namun, karena kami tidak memiliki kebencian atau keluhan dengan Cloud Thunder Pavilion, aku pura-pura tidak tahu tentang masalah ini dan tidak menyebutkannya kepada siapapun. Dalam sekejap mata, 20 tahun telah berlalu. Semua anak itu sudah dewasa sekarang. Aku percaya mereka pasti berhasil mengolah beberapa bibit yang layak dari kelompok anak-anak itu. Belum lama ini, Pavilion Guntur Awan mengalami konflik dengan Sekte Hikmat Besar. Mereka pernah menyebutkan bahwa para murid yang akan mereka kirim ke Gunung Cianwood tahun ini pasti akan mengejutkan semua orang dan Sekte Hikmat Agung tidak akan lagi dapat bersaing melawan. Pavilion Guntur dingin setelah ini. Dikatakan bahwa mereka berencana untuk mempermalukan para murid dari Sekte Hikmat Besar di Majelis Penilaian Cianwood Mountain. Jadi, aku percaya bahwa mereka telah berhasil membudidayakan kelompok anak-anak itu dari 20 tahun yang lalu. Cloud Thunder Pavilion berencana mengirim mereka ke Gunung Cianwood dan memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang. Kalau tidak, mereka tidak akan tiba-tiba menjadi sombong ini dan mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Namun, sebelum mereka mengirim mereka ke Gunung Cianwood, mereka berencana untuk membawa mereka ke hutan Cianwood Selatan kami dan mencoba tangan mereka. Kata Sikong Zaik Sing. Cobalah tangan mereka, apa yang mereka coba, Gongsun Kuo samar-samar merasakan kegelisahan. Tidak peduli apa, hutan Cianwood Selatan kita masih merupakan kekuatan tambahan asli dari Gunung Cianwood. Bahkan jika kita lebih rendah dari tiga hutan Cianwood lainnya sekarang, kita bukanlah sesuatu yang lebih rendah daripada Sekte Hikmat Besar dan mereka. Dalam hal reputasi, di antara kekuatan kelas dua, hutan Cianwood Selatan kita tidak lemah. Jika murid Cloud Thunder Pavilion mereka mampu mengalahkan murid-murid Southern Cianwood Forest kami, maka kepercayaan diri mereka akan menjadi lebih banyak, kata Sikong Zaik Sing. Tidak heran Cloud Thunder Pavilion mulai berteman dengan hutan Cianwood Selatan kami selama tahun ini. Jadi niat mereka sebenarnya tidak murni. Mereka sebenarnya ingin memanfaatkan kesempatan untuk mempermalukan hutan Cianwood Selatan kami. Benar-benar keji, wajah Gongsun Kuo dipenuhi dengan kemarahan. Huh, kamu tidak perlu marah. Ini hanya spekulasi aku. Mungkin Cloud Thunder Pavilion benar-benar memiliki niat untuk berteman dengan hutan Cianwood Selatan kami. Namun, jika mereka meminjam nama berteman dengan kita dan bukannya mencoba mempermalukan hutan Cianwood Selatan kita, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa mereka telah memilih target yang salah. Seandainya beberapa hari yang lalu, maka mungkin mereka akan benar-benar dapat mempermalukan hutan Cianwood Selatan kita. Namun, sekarang, aku khawatir mereka tidak akan punya kesempatan lagi. Keyakinan mutlak muncul dari mata Sikong Zaixing. Betul. Dengan Chufeng di sini, jika murid-murid Cloud Thunder Pavilion hanya berani untuk meminta perdebatan, mereka hanya akan meminta aib mereka sendiri. Kata Gongsun Kuo. Heh, itu berlaku untuk tidak hanya Cloud Thunder Pavilion mereka. Sikong Zaixing mengalihkan pandangannya ke arah Chufeng di kejauhan. Senyum ringan muncul di sudut mulutnya. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, enam hari berlalu. Dalam enam hari ini, halaman besar tempat Chufeng dan yang lainnya tinggal bertambah beberapa kali lagi. Selain itu, dibandingkan dengan enam hari yang lalu, perubahan besar telah terjadi di halaman besar. Tempat ini tidak lagi berisi bangunan-bangunan biasa seperti dulu. Sebaliknya, mereka semua diganti dengan istana. Begitu banyaknya sehingga dengan berbagai jenis bangunan di sini, tempat ini tidak lagi dapat dianggap sebagai halaman yang luas. Sebaliknya, itu lebih seperti kota kecil. Itu sebanding dengan wilayah inti hutan Chianwut Selatan. Itu sekarang adalah salah satu tempat di hutan Chianwut Selatan yang orang dambakan. Namun, terlepas dari seberapa mempesona bangunan-bangunan di sini, terlepas dari seberapa mengesankan mereka, mereka semua lebih rendah dari istana yang menjulang ke arah Tenggara. Istana itu yang paling menarik perhatian. Itu karena itu adalah tempat tinggal Chufeng. Apakah saudara junior Chufeng hadir? Hari ini, Chufeng mengobrol dengan Li Lei. Namun, tiba-tiba, suara seorang wanita terdengar dari luar pintu masuk. Suaranya sangat keras dan jelas. Selain itu, seseorang bisa mendengar ketidaksabaran dalam suaranya. Seolah-olah dia punya masalah mendesak, Chufeng berjalan keluar dari istana bersama dengan Li Lei. Mereka menemukan bahwa dua wanita muda yang cantik berdiri di langit di luar. Penampilan kedua wanita ini sangat baik. Apalagi aura mereka luar biasa. Mereka termasuk jenis kecantikan yang bisa menarik perhatian semua orang kemanapun mereka pergi. Kedua wanita ini adalah orang-orang yang diakui Chufeng. Mereka adalah dua dari delapan belas orang dari enam hari yang lalu. Adapun wanita yang memanggil Chufeng, dia telah meminta Zhao Gensu untuk berhenti mempermalukan orang-orang dari wilayah Laut Selatan enam hari yang lalu. Namun, dia tidak bertindak untuk menghentikannya. Jika dia bertindak untuk menghentikannya hari itu, maka mungkin Chufeng akan bersedia berteman dengannya. Apa yang membawa kalian berdua di sini? Meskipun dua wanita yang datang, Chufeng masih tidak menunjukkan ekspresi ramah. Saudara Junior Chufeng, kami memiliki masalah mendesak untuk menemukan kamu. Hal ini menyangkut kehormatan hutan Chianwut Selatan kami. Mungkinkah kamu bersedia mengizinkan kami masuk sehingga kami dapat memberitahu kamu tentang hal itu secara terperinci? Kata wanita itu dengan nada memohon. Ayo, mendengar itu menyangkut hutan Chianwut Selatan, Chufeng mengangguk, berbalik dan melanjutkan untuk masuk ke istananya sendiri. Namun, dia tidak menutup pintu masuk ke istananya. Dia membiarkannya terbuka untuk kedua wanita itu. Melihat ini, kedua wanita itu menghela nafas lega. Mereka mendarat dari langit dan kemudian berjalan ke halaman. Baru saat itulah mereka masuk ke istana Chufeng. Ada apa, kamu bisa bicara? Chufeng segera bertanya tentang topik utama. Nada suaranya sangat dingin. Saudara Junior Chufeng, Kamu seharusnya sudah mendengar bahwa Immortal Pond Era Kuno akan segera dibuka dan bahwa Kepala Sekolah Lord berencana membawa kita untuk berlatih di Pond Imortal Era Kuno, kan? Tanya wanita itu. Lord Headmaster telah mengatakan ini padaku sebelumnya. Namun, kamu mengatakan hal ini menyangkut kehormatan hutan Chianwut Selatan kami. Apa hubungan ini dengan kolam abadi Era Kuno? Tanya Chufeng. Huh, memang benar bahwa Immortal Pond Era Kuno akan segera terbuka. Namun, masih ada waktu sebelum itu. Hari ini, Pavilion Guntur Awan telah datang ke hutan Chianwut Selatan kami dengan mengatakan bahwa mereka ingin berangkat ke tambak abadi Era Kuno bersama dengan kami. Kepala Sekolah Cloud Thunder Pavilion mengatakan bahwa dia memiliki masalah penting yang perlu dia diskusikan dengan Lord Headmaster dan Lord Hukuman Ketua. Dengan demikian, misi untuk menerima pengikut Cloud Thunder Pavilion diserahkan kepada kami. Awalnya, kami telah merencanakan untuk menerima para murid Cloud Thunder Pavilion dengan sebuah pesta. Namun, pada pesta itu, para murid dari Cloud Thunder Pavilion bertanya lagi dan lagi tentang kemana murid keluarga Han pergi. Setelah mengetahui keluarga Han telah diusir dari hutan Chianwut Selatan, seorang murid pavilion Guntur Awan dengan nama Si Yuan Hang benar-benar mengatakan bahwa Tuan Kepala Sekolah kacau. Bahwa hutan Chianwut Selatan kita ditakdirkan untuk dihancurkan setelah mengusir Han keluarga dan jika kita terus seperti ini. Kita bahkan mungkin direduksi menjadi kekuatan tingkat ketiga dan menjadi sangat inferior dibandingkan Cloud Thunder Pavilion mereka. Mendengar kata-kata itu, Zhao Gensu, Kong Lian Feng dan mereka menjadi marah. Mereka jatuh dengan mereka tepat di tempat dan mulai bertarung dengan Si Yuan Hang itu. Namun, siapa yang akan berpikir bahwa para murid dari Cloud Thunder Pavilion sangat kuat. Meskipun mereka semua peringkat sembilan martial lords, Zhao Gensu, Kong Lian Feng dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan hanya satu serangan, mereka dijatuhkan ke tanah oleh Si Yuan Hang. Dan sekarang, pesta telah berubah menjadi kekacauan. Dengan hal seperti itu, tidak pantas bagi kita untuk pergi dan menemukan Kepala Sekolah Tuhan. Jika kami ditemukan oleh Kepala Sekolah Lord bahwa kami telah dikalahkan oleh murid-murid Pavilion Guntur Awan ke keadaan di mana kami tidak dapat membalas. Kami benar-benar akan menimbulkan rasa malu yang sangat besar pada hutan Chianwut Selatan kami. Meskipun kami berdua kekuatan tambahan di bawah gunung Chianwut, hutan Chianwut Selatan kami, bagaimanapun, adalah kekuatan tambahan yang asli. Dalam hal status, Cloud Thunder Pavilion mereka tidak dapat dibandingkan dengan hutan Chianwut Selatan kami. Dengan demikian, Saudara Junior Chu Feng, aku harap kamu, mengingat bahwa masalah ini menyangkut kehormatan hutan Chianwut Selatan kita, akan dapat mengabaikan kebencian sebelumnya. Membela kita dan mengajar para murid Pavilion Guntur Cloud Pelajaran, kata wanita itu dengan nada bertanya. Wanita lain juga memandang kecu Feng dengan tatapan banding. Adapun Chu Feng, setelah mengetahui tentang apa yang terjadi, hatinya sudah terbakar amarah. Dengan demikian, dia tidak repot-repot mengucapkan kata-kata yang berlebihan, segera berdiri dan berkata, Bawa aku ke sana. Bab 1047 mengagumkan semua orang. Ada istana yang sangat mengesankan di wilayah inti hutan Chianwut Selatan. Tidak hanya dekorasi dari istana ini yang mewah, sebuah pesta mewah bahkan disiapkan di tempat ini. Awalnya, tempat ini dimaksudkan untuk digunakan untuk menerima murid inti dari Cloud Thunder Pavilion. Namun, pada saat ini, tempat ini yang seharusnya dipenuhi dengan kegembiraan, benar-benar berantakan. Para murid hutan Chianwut Selatan dan para murid Pavilion Awan Guntur saat ini saling menatap dengan sikap bermusuhan. Perkelahian akan pecah kapan saja sekarang. Sebenarnya, melihat meja yang hancur, makanan lezat yang mengetuk ke lantai dan retakan yang dalam di tanah, orang bisa mengatakan bahwa pertempuran telah terjadi di tempat ini. Apalagi sisi yang kalah adalah hutan Chianwut Selatan. Jika seseorang ingin bertanya mengapa itu yang terjadi, maka seseorang harus melihat kedua pria itu. Di sisi hutan Chianwut Selatan, ada dua pria dengan kulit pucat dan aura lemah. Terbukti, mereka berdua telah menerima cedera serius. Salah satunya adalah Zhao Gensuo. Adapun yang lainnya, namanya adalah Kong Lianfeng. Seperti Zhao Gensuo, dia juga peringkat 9 Martial Lord dan bisa dianggap sebagai murid puncak hutan Chianwut Selatan. Namun, sayangnya, keduanya dikalahkan oleh satu orang. Adapun orang itu, dia adalah murid pavilion guntur awan yang disebut Si Yuanhang. Si Yuanhang, apa niatmu dengan ini? Kami telah dengan ramah menerima kamu semua sebagai tamu. Namun, bukan saja kamu tidak menghargai, kamu bahkan menghina kepala sekolah Lord kami dan bahkan secara terbuka menyerang para murid hutan Chianwut Selatan kami. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami tidak berani melakukan apapun kepada kamu? Dengan marah berteriak para murid hutan Chianwut Selatan saat mereka menunjuk Si Yuanhang. He, menghadapi teriakan marah, Si Yuanhang hanya tertawa ringan dengan jijik. Dia kemudian berkata, menghina, kamu semua sebaiknya tidak menjebak aku. Aku tidak pernah menghina kepala sekolah kamu. Apa yang aku katakan hanyalah kebenaran. Siapa yang tidak tahu bahwa murid terkuat di hutan Chianwut Selatan kamu setiap tahun semuanya berasal dari keluarga Han? Mungkinkah kalian semua berani mengatakan bahwa seseorang di antara kamu telah mampu mengalahkan mereka dari keluarga Han dan sebaliknya adalah murid terkuat dari hutan Chianwut Selatan? Siapa di antara kamu yang berani mengatakan itu? Kamu, menuju pertanyaan Si Yuanhang, meskipun itu membuat semua orang marah, mereka tidak tahu bagaimana harus menjawab. Itu karena apa yang dikatakan Si Yuanhang adalah kebenaran, mereka memang lebih rendah dari murid keluarga Han. Bukan hanya mereka, bahkan para murid sebelum mereka yang dikirim ke gunung Chianwut setiap tahun, yang terkuat di antara mereka. Mereka yang memiliki peluang terbesar untuk menjadi murid inti di gunung Chianwut, semuanya berasal dari keluarga Han. Keluarga Han memang sangat penting bagi gunung Chianwut. Mungkinkah kalian semua tidak mengerti persis betapa pentingnya keluarga Han bagi hutan Chianwut Selatanmu? Aku mengatakan bahwa hutan Chianwut Selatan mengusir keluarga Han adalah kehilangan hutan Chianwut Selatan, kesalahan mereka. Apakah itu salah? Adapun kamu mengatakan bahwa aku telah melukai orang-orangmu, ini bahkan lebih konyol. Aku hanya berbicara terus terang dan mengatakan apa yang aku pikirkan. Namun, kedua anjing gila itu segera mulai meneriaki aku dan bahkan mulai menyerang aku. Kalau bukan karena reaksi cepat aku, aku mungkin sudah kehilangan hidup aku di tangan mereka. Aku hanya melawan balik dengan adil. Fakta bahwa mereka masih hidup sekarang sudah aku menunjukkan keringanan hukuman. Kalau tidak, hanya dengan sedikit kekuatan mereka, aku akan dengan santai bisa membunuh mereka lebih dari seratus kali. Oh, betapa baiknya dan berbelas kasihnya aku. Aku memutuskan untuk tidak bertengkar dengan kamu semua, tetapi kamu semua benar-benar berbalik dan mencoba menjebak aku. Apakah kamu tidak tahu malu, kata si Yuan Huang Sinis. Bukan saja dia tidak memancarkan sedikit kesalahan, dia bahkan merasa bahwa dia benar. Si Yuan Hang, cukup dengan kecanggihanmu. Jawab seseorang dari hutan Cianwood Selatan. He, menyesatkan, katamu. Jika kamu berpikir bahwa apa yang aku katakan adalah menyesatkan, maka pergi dan panggillah kepala sekolah Tuhan kami dan kepala sekolah Tuhan kamu. Mintalah para senior itu menentukan apakah yang aku katakan adalah menyesatkan atau tidak. Bagaimana menurutmu, si Yuan Hang menyeringai? Betul. Jika kamu semua ingin bernalar, apa yang kamu katakan tidak berarti apa-apa. Pergi dan temukan seniornya. Mintalah mereka datang dan menilai apa yang benar dan salah. Pada saat ini, para muid lain dari Cloud Thunder Pavilion juga berbicara. Kamu, mendengar kata-kata itu, orang-orang dari hutan Cianwood Selatan menjadi lebih marah. Jelaslah bahwa orang-orang dari Pavilion Guntur Awan tahu bahwa mereka tidak berani menemukan Lord Headmaster mereka karena jika mereka melakukannya, itu tidak hanya berarti kehilangan wajah mereka. Itu juga akan kehilangan wajah Lord Headmaster mereka. Dengan demikian, mereka tidak melakukan hal seperti itu. Tidak peduli apa, orang yang mengucapkan kata-kata kasar seperti itu adalah kalian semua. Orang-orang yang melukai orang lain adalah kamu semua. Bagaimanapun, kita berada dalam aliansi. Kami tidak akan repot-repot bertengkar dengan kamu semua. Selama si Yuan Hang mengakui kesalahannya kepada dua saudara lelaki junior aku, kami akan berpura-pura bahwa hal ini tidak pernah terjadi. Seorang pria berusia hampir 30 tahun dan memiliki penampilan yang tenang menonjol. Dari sisi hutan Cianwood Selatan, kakak senior ini, apa yang kamu katakan itu benar. Kami berdua bersekutu. Namun, untuk terus terang, martabat seseorang harus diupayakan dengan kekuatan. Kamu semua ingin kita mengaku salah, yang bisa kita lakukan. Selama seseorang bisa mengalahkan aku, aku tidak hanya akan mengakui kesalahan aku, bahkan jika kamu ingin aku berlutut dan mengakui kesalahan aku, aku juga akan senang melakukannya. Satu-satunya hal yang aku takuti adalah tidak ada di antara kamu yang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Si Yuan Hang dengan dingin tersenyum. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, dia bahkan dengan sengaja melemparkan pandangannya pada murid-murid luar biasa dari hutan Cianwood Selatan. Ketika dia melihat ekspresi orang-orang hutan Cianwood Selatan yang semakin buruk, senyum di wajahnya semakin lebar. Sungguh pidato hebat tentang berjuang dengan kekuatan seseorang. Tepat pada saat ini, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, tiga sosok terbang dari pintu masuk. Mereka bertiga mendarat di depan semua orang. Chu Feng, ketika mereka melihat pria dari kelompok tiga, semua orang dari hutan Cianwood Selatan menunjukkan ekspresi kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan Zhao Gensuo yang telah berkonflik dengan Chu Feng di masa lalu memiliki tatapan kegembiraan seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Yoh, dan di sini aku bertanya-tanya mengapa kedua wanita cantik itu pergi. Jadi mereka benar-benar pergi untuk meminta bala bantuan. Ketika dia melihat Chu Feng, senyum puas si Yuan Hang di wajahnya berubah menjadi salah satu penghinaan. Tatapan yang dia lihat ke Chu Feng dipenuhi dengan jijik. Sebelumnya kamu mengatakan bahwa selama seseorang bisa mengalahkanmu, itu akan baik-baik saja bahkan jika kamu mengakui kesalahanmu sambil berlutut. Kan, Chu Feng berjalan ke si Yuan Hang dan dengan tenang bertanya. Betul, aku memang mengatakan kata-kata itu. Namun, itu bukan berarti aku memandang rendah kamu. Tetapi dengan kultivasi kamu hanya dari peringkat sembilan martial lord, lebih baik kamu lupa berpikir untuk mengalahkan aku. Belum lagi tentang melawan balik, Bahkan jika aku tidak melawan balik dan berdiri di sini untuk kamu memukul aku sepuluh kali, kamu tidak akan dapat melukai aku sedikitpun. Kata si Yuan Hang dengan sangat percaya diri. He he, bisa mengalahkanmu atau tidak adalah masalahku. Namun, untuk berani menerima tantangan aku atau tidak, itu masalah kamu. Chu Feng menjawab dengan senyum ringan. Aku tidak berani, apakah kamu menyiratkan bahwa aku takut kepada kamu? Datang, jika kamu punya nyali, maka cobalah. Namun, mari kita bicara tentang konsekuensinya terlebih dahulu. Jika kamu tidak bisa mengalahkan aku dan aku malah mengalahkan kamu, maka kamu harus berlutut. Memohon pengampunan dan mengatakan bahwa hutan Cianwood Selatan kamu lebih rendah daripada Cloud Thunder Pavilion kami. Si Yuan Hang berteriak keras. Kamu sedang mencari mati. Mendengar kata-kata itu, para murid hutan Cianwood Selatan benar-benar marah. Itu karena terlepas dari seberapa kuat si Yuan Hang dan mereka, pavilion guntur awan sama sekali bukan kekuatan yang setara dengan hutan Cianwood Selatan. Mereka mampu mentolerir si Yuan Hang dan mereka mempermalukan mereka. Namun ketika datang ke penghinaan hutan Cianwood Selatan, tidak satupun dari mereka yang bisa mentolerir itu. Berhenti. Namun, sebelum mereka bisa menyerang si Yuan Hang, Chu Feng berteriak keras. Ini menenangkan semua orang dari hutan Cianwood Selatan. Si Yuan Hang dan murid-murid lainnya dari Cloud Thunder Pavilion juga terkejut dengan tindakan Chu Feng. Untuk dapat menenangkan semua orang dengan satu kata, ini berarti bahwa Chu Feng luar biasa. Paling tidak, dia adalah seseorang dengan banyak status di dalam hutan Cianwood Selatan. Namun, mereka sangat percaya diri dengan si Yuan Hang. Dengan demikian, mereka tidak khawatir dan hanya duduk di sana dan menunggu penghinaan Chu Feng. Aku menyetujui permintaanmu. Namun, aku juga punya permintaan. Jika aku bisa mengalahkan kamu, maka kamu tidak hanya dituntut untuk berlutut, kamu semua diharuskan berlutut. Selain itu, tidak hanya kamu diminta untuk mengakui kesalahan kamu, kamu semua harus mengakui kesalahan kamu saat kowetow. Kata Chu Feng sambil memandang si Yuan Hang. Hahaha, menarik, sangat menarik. Namun, setelah mendengar permintaan Chu Feng, si Yuan Hang tiba-tiba tertawa keras. Bukan hanya dia, pada saat ini, ketiga puluh lima murid dari Cloud Thunder Pavilion tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka membanjiri aula istana. Tawa mereka dipenuhi dengan kebiadaban dan ejekan. Seolah-olah mereka telah mendengar lelucon paling lucu. Meskipun aku tidak tahu apa yang membuatmu seyakin ini. Tapi aku akan menyetujui permintaanmu karena aku benar-benar ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan kamu miliki ketika kamu berlutut di hadapanku dan mengatakan hutan Qianwood Selatanmu lebih rendah daripada Cloud Thunder Pavilion kami. Si Yuan Hang menyipitkan matanya. Ekspresinya adalah ekspresi yang menimbulkan ketidaksenangan. Menjelang kata-katanya, Chu Feng hanya tersenyum ringan. Dengan tenang, dia bertanya. Bisakah kita mulai sekarang? Tentu saja, kita bisa segera mulai. Saat si Yuan Hang mengatakan kata-kata itu, dia melambaikan tangannya pada orang-orang dari Cloud Thunder Pavilion. Melihat ini, orang-orang dari Pavilion Guntur Awan memahami niatnya dan semua bergerak jauh dari si Yuan Hang. Selain itu, tatapan mereka melihat ke Chu Feng dengan penuh simpati. Mereka tahu bahwa si Yuan Hang berencana mengambil waktu untuk mengajar Chu Feng ini pelajaran. Murid hutan Qianwood Selatan ini dengan nama Chu Feng akan menemui bencana. Datang. Dengan seberapa percaya diri kamu, biarkan aku melihat apakah kamu membual atau benar-benar memiliki kekuatan sekecil itu. Melihat semua orang telah bergerak mundur, si Yuan Hang dengan percaya diri mengaitkan jarinya ke Chu Feng. Tatapannya penuh dengan jijik dan hina. Was. Tepat setelah dia mengatakan kata-kata itu, sosok Chu Feng bergerak. Gerakan Chu Feng menyebabkan seluruh aula istana bergetar. Seperti iblis, Chu Feng menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di depan si Yuan Hang. Selain itu, kepalan Chu Feng saat ini membawa serta suara angin bersiul dan kekuatan panik saat menabrak perut si Yuan Hang. Ini, bahkan si Yuan Hang sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Ketakutan segera menggeser kepercayaan diri yang memenuhi wajahnya sebelumnya. Dia tidak berani menjadi ceroboh lagi dan buru-buru mengumpulkan semua kekuatannya untuk mencoba menghindari serangan Chu Feng. Namun, Chu Feng tidak memberinya kesempatan ini. Suara tinjunya meledak, kepalanya telah tiba. Itu dengan kejam menabrak tubuh si Yuan Hang. Dengan ledakan teredam, si Yuan Hang meledak dengan eksplosif seperti meteor terbalik. Pada akhirnya, dia dengan garang menabrak dinding aula istana. Semuanya terjadi terlalu cepat. Tidak ada yang siap. Pada saat semua orang berhasil bereaksi, kemenangan sudah ditentukan. Si Yuan Hang tidak lagi berada di tempatnya sebelumnya. Seluruh tubuhnya menabrak dinding yang sekarang penuh dengan retakan. Seolah-olah tubuhnya akan runtuh. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari perutnya dan dari sudut mulutnya. Dia tampak seperti orang mati. Adapun Chu Feng, dia berdiri di tempat si Yuan Hang sebelumnya berdiri. Tidak ada sedikitpun darah di pakaiannya. Dia memiliki ekspresi tenang. Namun, ekspresi tenang semacam itu menimbulkan ketakutan bagi semua orang yang hadir. Pada saat ini, seluruh aula istana hening tanpa suara. Semua orang tercengang seperti ayam. Mereka tampak tercengang, tetapi mereka benar-benar ketakutan. Bab 1048 berlutut dan memohon pengampunan. Selain Chu Feng yang memiliki ekspresi tenang, semua orang di aula istana tercengang. Melihat si Yuan Hang yang berlumuran darah dan dalam kondisi yang sangat menyesal, kerangka pikir semua orang terbalik seperti laut dan sungai. Seolah-olah 10.000 serangan guntur bergemuruh di otak mereka. Tak satupun dari mereka yang bisa tenang. Tidak menyebutkan murid Cloud Thunder Pavilion yang telah memandang rendah Chu Feng di masa lalu. Bahkan murid-murid Sauteren Chian Wood Forest yang memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatan Chu Feng tertegun. Mereka telah mendengar tentang Chu Feng yang sangat kuat dan juga mengalami kekuatannya untuk diri mereka sendiri sebelumnya. Namun, setelah melihat kekuatan Chu Feng yang kuat lagi hari ini, mereka tidak bisa membantu tetapi terkejut. Itu karena si Yuan Hang ini bukan Zhao Gensuo. Meskipun mereka semua peringkat 9 Martial Lords, Zhao Gensuo tidak dapat menahan serangan tunggal dari si Yuan Hang bahkan ketika bergandengan tangan dengan Kong Lian Feng. Dengan demikian, mereka tahu bahwa si Yuan Hang adalah seorang jenius sejati dengan kekuatan pertempuran yang luar biasa. Namun, bahkan si Yuan Hang yang sangat kuat tidak dapat menahan satu kepalan pun dari Chu Feng. Ini menunjukkan betapa kuatnya Chu Feng, memungkinkan mereka untuk menyadari sendiri betapa besar kesenjangan antara mereka dan Chu Feng. Kamu keparat, tepat pada saat semua orang terpana dengan kekuatan Chu Feng, si Yuan Hang benar-benar mengeluarkan teriakan marah. Pada saat yang sama, badai yang bisa dilihat seseorang dengan mata telanjangnya menyelimuti tubuhnya. Itu auranya, auranya yang kuat. Ketika mereka merasakan aura yang kuat ini, mayoritas ekspresi para murid hutan Cianwood Selatan berubah. Itu karena aura itu mengandung kekuatan bela diri tingkat raja. Pada saat ini, si Yuan Hang ini tidak lagi memiliki budidaya peringkat sembilan Dewa Perkawinan. Sebaliknya, dia adalah peringkat satu Marsial King. Hualalala, satu, mengikuti jatuhnya sejumlah besar batu yang dihancurkan, tubuh si Yuan Hang perlahan-lahan muncul dari dinding. Dia sepertinya telah melupakan rasa sakit tubuhnya. Wajahnya dipenuhi amarah dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jadi kamu tidak bisa menyembunyikannya lagi? Kamu jelas-jelas Marsial King peringkat satu, namun kamu bersembunyi untuk menjadi Marsial Lord peringkat sembilan. Apakah kamu mencoba untuk berpura-pura bahwa kekuatan pertempuran kamu tinggi atau apakah kamu mencoba untuk membuktikan bahwa kamu adalah seorang idiot? Chu Feng mengejek ketika dia memandang si Yuan Hang. Apa, dia sebenarnya Marsial King peringkat satu? Tidak heran dia sekuat itu. Jadi dia sebenarnya sengaja berpura-pura menjadi Lord Marsial peringkat sembilan sebelumnya sehingga dia bisa mempermalukan kita. Benar-benar menjijikkan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, para murid hutan Qianwood Selatan tiba-tiba menyadari. Satu demi satu, mereka sangat marah sehingga mereka mulai mengertakkan gigi. Bajingan, kamu benar-benar menghina aku. Hari ini, aku akan mengubahmu menjadi idiot. Si Yuan Hang yang sangat marah untuk memulai, setelah melihat bahwa Chu Feng berani menghinanya, amarahnya menjadi sombong. Dia tidak repot-repot menggunakan keterampilan Marsial. Sebaliknya, tubuhnya bengkok dan tiba-tiba dia menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah sebelum Chu Feng. Selain itu, tinjunya yang besar yang diisi dengan kekuatan bela diri tingkat raja adalah, sambil membawa dengan angin kencang, menabrak dengan kejam ke wajah Chu Feng. Dia berencana untuk memberi Chu Feng rasa obatnya sendiri. Namun, ia juga berencana untuk menempatkan Chu Feng dalam keadaan yang bahkan lebih menyedihkan. Dengan demikian, sasarannya adalah wajah Chu Feng. Bang, tapi, siapa yang akan berpikir bahwa pada saat kepalan si Yuan Hang hendak mendarat di wajah Chu Feng, telapak tangan Chu Feng, seperti dinding besi. Dengan erat menggenggam kepalan si Yuan Hang. Setelah itu, lengan Chu Feng berputar. Suara kaca terdengar. Lengan si Yuan Hang dipilin secara paksa oleh Chu Feng. Tulang yang tertutup darah bahkan muncul dari lengan. Ah, rasa sakit tiba-tiba patah lengannya tidak hanya menangkap si Yuan Hang lengah. Itu bahkan menyebabkan dia menjerit kesakitan. Namun, tidak pernah dalam seribu kehidupan dia membayangkan bahwa ini hanyalah permulaan. Setelah memelintir salah satu lengannya, Chu Feng mengangkat kakinya dan menendang si Yuan Hang ke tanah. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya dan, seperti pisau tajam, dengan suara uci-puci menusuknya menjadi dantian si Yuan Hang. Jangan, merasa bahwa dantiannya akan ditusuk, si Yuan Hang mulai panik. Secara tidak sadar, dia berteriak, jangan. Selain itu, nada yang dia gunakan adalah nada memohon. Sayangnya baginya, Chu Feng bukan orang yang lunak. Bukan saja dia tidak memperlambat kecepatan menusuknya, dia malah meningkatkannya. Setelah semburan darah, jeritan nyaring dan menyedihkan terdengar. Dantian si Yuan Hang itu telah sepenuhnya ditembus oleh Chu Feng. Kakak senior si, saudara junior si, dan tian si Yuan Hang tertusuk di depan mata mereka. Kekuatan yang dia kembangkan selama bertahun-tahun dengan cepat keluar dari dantiannya. Aura si Yuan Hang mulai menurun dengan cepat. Para murid dari Cloud Thunder Pavilion mulai panik. Satu demi satu, mereka memancarkan aura kuat mereka, menunjukkan keterampilan bela diri yang luar biasa dan dibebankan ke Chu Feng. Bagaimana mungkin, murid-murid dari Cloud Thunder Pavilion ini sebenarnya sekuat ini? Merasakan aura yang dipancarkan oleh 34 murid yang tersisa dari para pengikut Cloud Thunder Pavilion, para murid dari hutan Cianwood Selatan bahkan lebih terkejut. Itu karena 34 murid Cloud Thunder Pavilion, 3 sebenarnya peringkat 1 Martial Kings dan 31 peringkat 9 Martial Lords. Menambahkan si Yuan Hang yang telah lumpuh, ada total 4 peringkat 1 Martial Kings. Barisan semacam ini berkali-kali lebih kuat daripada hutan Cianwood Selatan. Bahkan jika keluarga Han tidak diusir, mereka masih tidak mampu membandingkan dengan para murid Cloud Thunder Pavilion ini. Dengan kekuatan kelompok murid Cloud Thunder Pavilion ini, kemungkinan tidak ada seorang pun di antara kekuatan kelas 2 yang bisa mengalahkan mereka. Hanya kekuatan tingkat pertama seperti 3 hutan Cianwood lainnya yang dapat menekan Cloud Thunder Pavilion. Namun, meskipun ini masalahnya, Chu Feng masih tidak memiliki sedikitpun rasa takut. Sebaliknya, ekspresinya berubah dingin dan tiba-tiba berteriak, siapapun yang ingin kultifasinya lumpuh, cobalah melangkah maju. Was, begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini. Seluruh aula istana meledak bergetar. Para murid Cloud Thunder Pavilion yang sebelumnya agresif yang semuanya berencana untuk menyerang Chu Feng, dalam sepersekian detik, ketakutan. Mereka semua berhenti dan tidak bergerak satu langkah ke depan. Beberapa di antara mereka bahkan mempertahankan gerakan canggung mencoba menyerang Chu Feng. Namun, di semua mata mereka ada ekspresi ketakutan. Mereka ketakutan. Itu karena suara Chu Feng berteriak dengan tidak hanya berisi kekuatan menindas yang kuat, juga mengandung niat membunuh dingin. Niat membunuh semacam itu terlalu menakutkan. Sangat menakutkan dan tak terlukiskan. Singkatnya, niat membunuh itu menyebabkan mereka meringkuk. Dibanjiri rasa takut, mereka tidak berani melawan Chu Feng. Terutama setelah melihat si Yuan Hang yang berada di tanah dengan dantianya yang tertusuk dan kultivasi dengan cepat tergelincir dan mengingat tentang metode cepat yang mengalahkan Chu Feng dengan Si Yuan Hang. Mereka tidak mampu untuk tidak menjadi takut. Mereka sudah menyadari bahwa bahkan jika mereka ingin bergandengan tangan, mereka mungkin tidak akan mampu menyaingi Chu Feng. Kemudian, setelah memikirkan metode kejam Chu Feng yang bahkan tidak peduli dengan konsekuensinya, mereka menyadari bahwa jika mereka berani menentang Chu Feng, mereka akan benar-benar berakhir seperti Si Yuan Hang. Pada saat ini, mereka benar-benar dipenuhi dengan penyesalan. Mereka menyesal bahwa mereka menghina para murid hutan Cianwood Selatan. Jika mereka tahu sebelumnya bahwa iblis seperti itu bersembunyi di hutan Cianwood Selatan, bahkan jika seseorang memberi mereka seratus saraf, mereka tidak akan berani melakukan hal-hal yang mereka lakukan sebelumnya. Penyesalan Mereka benar-benar sangat menyesal sehingga usus mereka berubah menjadi hijau. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kakak junior ini, bagaimanapun juga, kita masih bersekutu satu sama lain. Bahkan jika saudara junior si menyinggung kamu sebelumnya dan salah, kamu seharusnya tidak melumpuhkan kultifasinya, bukan? Apakah kamu tahu harga seperti apa yang telah ia bayarkan untuk mengolah kebudidaya saat ini? Apakah kamu tahu berapa banyak sumber daya yang dimiliki Cloud Thunder Pavilion kami untuk menumbuhkan seorang jenius seperti dia? Apa yang telah kamu lakukan tidak hanya mencekik murid yang sangat baik dari Cloud Thunder Pavilion kami. Kamu juga mencekik sekutu yang luar biasa dari hutan Cianwood Selatan kamu. Melihat bahwa menggunakan kekuatan tidak perlu dipertanyakan lagi. Para murid dari Cloud Thunder Pavilion mulai bergeser ke pertempuran kata-kata. Selain itu, mereka mengirim seorang wanita cantik dengan aura luar biasa untuk mengkritik Chu Feng. Jika kamu semua tidak ingin kultifasi kamu lumpuh, berlutut segera. Siapa yang akan berpikir bahwa Chu Feng benar-benar mengabaikan wanita itu? Sebagai gantinya, dia melemparkan pandangan dinginnya pada mereka semua dan meneriakan perintah yang keras sekali lagi. Suara ini bahkan lebih keras dan lebih jelas daripada suara dari sebelumnya, bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Diteriaki dengan suara yang keras ini, orang-orang dari Cloud Thunder Pavilion yang awalnya berencana untuk berunding dengan Chu Feng benar-benar ketakutan. Tidak hanya mereka tidak berani berbicara lagi, mereka juga berlutut di lantai. Itu karena mereka merasa bahwa jika mereka berani menentang Chu Feng lagi, maka mereka mungkin tidak hanya memiliki kultifasi mereka hanya lumpuh. Mereka bahkan mungkin akan bertemu dengan malapetaka kematian. Ini, melihat para murid pavilion guntur awan yang dipenuhi dengan kebanggaan sebelumnya berlutut di tanah dengan ketakutan yang tertulis di seluruh wajah mereka. Para murid hutan Cianwut Selatan merasakan ini sebagai pemandangan yang tak terduga. Ketika mereka melihat ke Chu Feng lagi, mereka tidak dapat menahan diri dari ekspresi penghormatan di wajah mereka. Itu karena orang yang menyebabkan semua ini berubah adalah Chu Feng. Pada saat ini, mereka tampaknya menyadari mengapa kepala sekolah Sikong akan menganggap Chu Feng ini sangat dan bahkan menentukan Chu Feng menjadi harapan hutan Cianwut Selatan mereka. Itu karena Chu Feng benar-benar memiliki potensi. Bahkan bisa dikatakan bahwa ia memiliki kemampuan ini. Bab 1049 menamparkan wajah publik. Namun, siapa yang akan berpikir bahwa bahkan setelah membuang martabat dan berlutut di depan umum, Chu Feng masih tidak mau memaafkan. Dia menunjuk ke orang-orang di Cloud Thunder Pavilion dan dengan dingin berteriak, kau wetou dan akui kesalahanmu. Ini, mendengar permintaan Chu Feng. Orang-orang di Cloud Thunder Pavilion menggigil. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi kesulitan. Meskipun mereka sudah berlutut, masih ada garis dasar untuk hal-hal yang mereka bersedia lakukan. Agar mereka benar-benar bersujud dan mengakui kesalahan mereka, ini adalah sesuatu yang sulit untuk mereka lakukan. Aku akan mengatakannya lagi. Kau wetou dan akui kesalahanmu pada hutan Cianwut Selatan kami. Melihat mereka ragu-ragu, Chu Feng dengan dingin berteriak sekali lagi. Ketika kata-katanya meninggalkan mulutnya, sensasi dingin menyelimuti seluruh aula istana. Pada saat ini, Chu Feng seperti raja berdaulat yang memerintah seluruh dunia. Selain itu, dia adalah seorang tiran yang tidak bisa dibantah. Konsekuensi dari ketidaktaatannya mungkin belum tentu kematian. Namun, itu pasti akan sangat menyedihkan. Di bawah tekanan yang sangat menekan ini, para murid dari Cloud Thunder Pavilion hampir akan runtuh. Dengan demikian, mereka menyerah pada kehormatan, garis dasar dan yang lainnya. Bersamaan, mereka berkata, saudara senior dan junior dari hutan Cianwut Selatan, kitalah yang salah, kitalah yang bersalah. Tolong lihat fakta bahwa kita berada dalam aliansi dan beri kami kesempatan lagi. Begitu mereka selesai mengucapkan kata-kata itu, mereka segera menghancurkan dahi mereka ke tanah. Mereka benar-benar berencana untuk bersujud sambil mengakui kesalahan mereka pada Chu Feng dan mereka. Chu Feng, itu sudah cukup. Tepat pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba meledak dari luar istana seperti guntur yang menggelinding. Tepatnya, suara ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan guntur. Tidak hanya keras dan menusuk telinga, itu juga dipenuhi dengan intimidasi. Hanya dalam sekejap, suara itu menyebabkan semua orang yang hadir di istana menjadi lebih terjaga. Wos, wos, wos. Segera setelah suara ini terdengar, beberapa sosok triatua terbang turun dari langit seperti meteor. Pada akhirnya, mereka mendarat di aula istana ini. Sebagian dari orang-orang tua ini adalah orang-orang yang Chu Feng dan mereka kenal. Bagian itu adalah sesepuh manajemen mereka yang dipimpin oleh kepala sekolah mereka Sikong Zaixing. Sedangkan untuk bagian tua-tua lainnya, pakaian mereka benar-benar berbeda dari hutan Cianwood Selatan. Selain itu, mereka semua menunjukkan ekspresi buruk di wajah mereka. Terbukti, mereka adalah ketua manajemen Cloud Thunder Pavilion. Adapun pria tua yang berdiri di samping Sikong Zaixing dengan lambang berbulu di kepalanya dan memiliki aura yang luar biasa, dia jelas kepala sekolah Cloud Thunder Pavilion. Pada saat ini, ketika mereka melihat semua murid pavilion Guntur Awan berlutut di tanah. Kepala sekolah dan tetua manajemen dari pavilion Guntur Awan semua memiliki ekspresi yang tidak sehat dan mulut berkedut. Penampilan mereka benar-benar seburuk itu. Seolah-olah mereka telah makan pancake yang terbuat dari lalat dan kotoran anjing bau. Wos-wos. Namun, terlepas dari betapa jeleknya ekspresi mereka, ketika mereka melihat keadaan si Yuan Hang saat ini, mereka tidak mampu berdiri diam. Meskipun kepala sekolah dari Cloud Thunder Pavilion tidak bergerak, dua tetua manajemen dengan budidaya yang layak telah terbang ke si Yuan Hang. Begitu mereka mendarat, mereka tidak repot-repot mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. Dan segera menampilkan kekuatan roh mereka dan mulai membuat segel untuk menyegel dantian si Yuan Hang sehingga kultifasinya akan berhenti tumpah. Hanya setelah itu mereka mengeluarkan pelet obat dan memberi makan itu kepada si Yuan Hang untuk menahan luka-lukanya. Hanya, kedatangan mereka agak terlambat. Meskipun mereka berhasil menyelamatkan budidaya si Yuan Hang, itu sudah sangat lemah. Dia sekarang bukan lagi peringkat satu Martial King, melainkan peringkat delapan Martial Lord. Meskipun hanya ada dua perbedaan peringkat, tidak mudah untuk memulihkan budidaya yang hilang. Tuan Kepala Sekolah, dia melumpuhkan kultifasi saudara laki-laki junior si dan memaksa kita untuk berlutut padanya. Dia bahkan memaksa kami untuk bersujud padanya. Tuan Kepala Sekolah, kamu harus menegakkan keadilan untuk kami. Melihat penampilan Kepala Sekolah Lord mereka, para murid dari Cloud Thunder Pavilion tampaknya telah melihat penyelamat mereka. Mereka menghela nafas lega dan berlari ke sisi Kepala Sekolah mereka. Seragam, mereka berlutut dan menatap Chu Feng dan mereka. Diam, namun, siapa yang mengira bahwa Kepala Sekolah Cloud Thunder Pavilion tidak hanya berteriak dengan marah. Dia bahkan mengulurkan tangannya dan papa-papa, memberikan tamparan yang jelas kepada setiap murid, mengetuk semua murid yang seperti harta karun bagi mereka ke tanah. Setelah melakukan semua ini, Kepala Sekolah dari Cloud Thunder Pavilion memiliki ekspresi minta maaf dan menangkupkan tinjunya ke arah Sikong Zaixing. Kepala Sekolah Sikong, sayalah yang tidak mengajar murid-murid aku dengan baik. Tolong jangan salahkan mereka. Haha, mereka masih muda. Merupakan hal yang baik bagi mereka untuk menjadi kompetitif. Pertengkaran di antara mereka bukanlah masalah besar. Sikong Zaixing tertawa keras sambil membelai janggutnya. Dia memiliki ekspresi bukan masalah besar. Namun, dia kemudian memicinkan matanya dan mulai berkata dengan santai namun dengan niat yang dalam. Namun, terkadang tidak baik untuk terlalu percaya diri. Misalnya, hal-hal yang terjadi hari ini. Bukan saja kamu tidak bisa mempermalukan orang lain, kamu juga takut berlutut. Ini benar-benar terlalu memalukan. Selain itu, kamu tidak hanya kehilangan wajah kamu sendiri, kamu juga kehilangan wajah seluruh sekte kamu. Kepala Sekolah Baili, hubungan dua sekte kami sangat baik, sehingga masalah ini bisa dengan mudah disembunyikan. Selama aku tidak menyebarkannya, tidak ada yang akan tahu tentang itu. Reputasi Cloud Thunder Pavilion kamu tidak akan terpengaruh. Namun, kamu harus benar-benar berhati-hati. Jika masalah ini terjadi di tempat yang dikendalikan oleh kekuatan lain, seperti yang dari sekte hikmat besar, maka itu pasti tidak akan bisa diselesaikan dengan mudah. Ayuro-ayuro, setelah mendengar apa yang dikatakan Sikong Zaixing, wajah Kepala Sekolah Cloud Thunder Pavilion berubah dari hijau menjadi ungu dan kemudian dari ungu menjadi biru. Itu karena niat mengejek di balik kata-kata itu terlalu jelas. Namun, dia tidak berani menunjukkan rasa tidak senang. Dengan ekspresi rendah hati, dia berkata, apa yang dikatakan Kepala Sekolah Sikong benar? Di masa depan, aku pasti akan mendisiplinkan murid-murid aku lebih baik dan tidak akan membuat mereka kehilangan muka lagi. Biarkan saja, biarkan saja. Ini hanyalah masalah kecil. Kamu tidak perlu mengingatnya. Lagi pula, kamu adalah tamu. Selain itu, ini adalah pertama kalinya Kepala Sekolah Baili membawa banyak tetua dan murid ke hutan Cianwut Selatan kami. Jangan lagi menyebutkan hal-hal yang tidak bahagia. Kawan, rapikan pesta. Aku akan menerima semua orang dari Pavilion Guntur Awan. Kepala Sekolah Sikong tiba-tiba tertawa keras dan berkata, setelah ini, pesta itu benar-benar dirapikan. Selain itu, semua orang yang hadir berpartisipasi dalam pesta ini. Meskipun ini adalah pesta perayaan yang disiapkan untuk orang-orang dari Cloud Thunder Pavilion, para murid dari Cloud Thunder Pavilion memiliki ekspresi ketidakbahagiaan pada mereka sepanjang waktu. Mereka bahkan tidak mampu memakan makanan. Mereka hanya duduk di atas meja dengan senyum pahit di wajah mereka. Canggung seperti itu. Tapi, dibandingkan dengan mereka, para murid hutan Cianwut Selatan dipenuhi dengan kegembiraan. Kebahagiaan datang dari lubuk hati mereka. Itu karena mereka telah memperoleh kemenangan dalam pertempuran ini. Mereka tidak hanya melindungi kehormatan hutan Cianwut Selatan, mereka bahkan memberikan Cloud Thunder Pavilion yang datang untuk memprovokasi mereka dengan tamparan keras dan jelas ke wajah. Namun, mereka tidak akan lupa bahwa orang yang melindungi kehormatan mereka bukanlah mereka. Orang yang memberi Cloud Thunder Pavilion tamparan keras dan jelas di wajah juga bukan mereka. Itu adalah Chu Feng. Itu semua dilakukan oleh Chu Feng sendiri. Meskipun para tetua manajemen Cloud Thunder Pavilion memiliki perut yang dipenuhi dengan keluhan, mereka, bagaimanapun, adalah senior. Jadi, mereka harus menunjukkan ekspresi yang menyenangkan di wajah mereka. Dengan demikian, mereka bahkan lebih lelah daripada murid-murid mereka. Jelas mereka telah kehilangan seluruh wajah mereka, tetapi mereka masih harus berpura-pura bahagia dan bersulang anggur mereka dan minum dengan menyenangkan dengan para tetua hutan Cianwut Selatan. Namun, terlepas dari apakah itu murid Cloud Thunder Pavilion, ketua manajemen mereka atau bahkan kepala sekolah mereka, mereka akan, sesekali, mengintip Chu Feng dengan tatapan penuh dengan ekspresi rumit. Bab 1050 Interaksi Damai Setelah pesta usai, langit sudah berubah gelap. Karena fakta bahwa mereka telah setuju untuk melanjutkan ke kolam abadi era kuno bersama-sama, orang-orang dari pavilion Guntur Awan tidak pergi dan sebaliknya diatur ke ruang tamu pribadi. Pada saat ini, semua murid yang luar biasa, tetua manajemen dan bahkan kepala sekolah dari Cloud Thunder Pavilion berada di ruang tamu. Mereka memiliki ekspresi berat di wajah mereka, sisa-sisa penghinaan mereka. Tuan kepala sekolah, bocah dengan nama Chu Feng sebenarnya ingin melumpuhkan kultivasi Yuanhang. Jika kami tidak tiba dengan segera, aku khawatir kultivasi Yuanhang akan benar-benar lumpuh. Anak itu kejam dan tanpa ampun. Bagaimana mungkin kamu bisa membiarkannya lolos dengan mudah? Tanya banyak tetua manajemen Cloud Thunder Pavilion dengan kebingungan. Itu karena mereka tahu kepribadian kepala sekolah mereka, mereka tahu bahwa dia bukan orang yang suka menderita kerugian. Namun ketika budidaya Yuanhang sedang lumpuh, dia tidak berubah menjadi lalim. Jika hal seperti itu terjadi di masa lalu, kepala sekolah mereka akan sangat marah. Bagaimana mungkin dia membiarkan segala sesuatunya terjadi dan tidak bertindak? Tetapi hari ini, dia telah memilih untuk menanggungnya. Reaksi semacam ini benar-benar abnormal. Itu Chu Feng adalah karakter yang kuat. Budidaya peringkat 9 Martial Lord adalah benar dan tanpa keraguan. Sebagai Martial Lord peringkat 9, ia dapat dengan mudah menekan peringkat 1 Martial King. Kekuatan bela diri semacam itu sudah cukup baginya untuk digolongkan di antara para jenius. Selain itu, aku pernah mendengar bahwa kekuatan pertempuran anak ini tidak terbatas hanya pada itu. Belum lagi peringkat 1 Martial King, bahkan peringkat 3 Martial King setelah dikalahkan olehnya sebelumnya. Meskipun aku tidak tahu apakah masalah ini benar atau salah. Tetapi memang benar bahwa keluarga Han menciptakan keluhan dengan anak ini dan akhirnya diusir dari Hutan Cianwut Selatan oleh Sikong Zaixing. Hutan Cianwut Selatan telah didirikan selama hampir 10.000 tahun. Namun, murid yang luar biasa seperti itu belum pernah muncul sebelumnya. Dengan demikian, mereka secara alami akan memperlakukan Chu Feng seolah-olah dia adalah harta mereka. Mereka bahkan dapat mengusir keluarga Han yang sangat penting bagi mereka tanpa ragu-ragu, jika kita berani melakukan apapun pada Chu Feng itu. Bahwa Sikong Zaixing pasti tidak akan membiarkan segalanya berlalu. Kata Kepala Sekolah Cloud Thunder Pavilion tanpa daya. Jadi bagaimana jika mereka tidak berencana untuk meninggalkan masalah? Mungkinkah Cloud Thunder Pavilion kami mungkin takut pada mereka? Tuan Kepala Sekolah, ini sepertinya tidak cocok dengan karaktermu. Betul. Tuan Kepala Sekolah, meskipun Chu Feng itu kuat, itu hanya berarti bahwa kita tidak bisa membiarkannya hidup lebih lama lagi. Menurut pendapat aku, anak ini tampaknya tidak mudah ditangani. Masalah hari ini sudah meninggalkan keluhan di antara kami. Jika anak ini akhirnya menjadi kuat di masa depan, siapa yang dapat menjamin bahwa ia tidak akan menyerang Cloud Thunder Pavilion kami? Tuan Kepala Sekolah, apa yang dikatakan para tetua lainnya itu benar. Hutan Cianwut Selatan mereka memperlakukan Chu Feng seolah-olah dia adalah harta mereka. Tetapi apakah para pengikut Cloud Thunder Pavilion kami bukan harta kita? 35 dari mereka adalah orang-orang yang kamu, Tuan Kepala Sekolah, telah habiskan dengan cermat dan bertahun-tahun untuk berkultivasi. Hari ini, salah satu dari mereka hampir menjadi cacat. Apakah kamu benar-benar dapat menanggungnya? Kata tetua manajemen. Mereka tidak mau menerimanya. Meskipun si Yuanhang dan murid-murid lainnya tidak dapat mengganggu pembicaraan, mereka juga menaruh harapan mereka pada Kepala Sekolah Lord mereka. Mereka berharap agar Kepala Sekolah Tuhan mereka yang selalu menjadi tiran sepanjang waktu, akan pergi dan menegakkan keadilan bagi mereka. Menanggung. Mungkinkah kalian semua berpikir bahwa aku ingin menanggungnya? Namun, siapa di antara kita yang bisa berurusan dengan kaisar setengah bela diri? Siapa di antara kalian semua yang bisa? Tiba-tiba, Kepala Sekolah Cloud Thunder Pavilion menggeram marah. Apa, setengah Martial Emperor? Mungkinkah, Mungkinkah si Kong Zai Xing telah menerobos ke ranah Half Martial Emperor? Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi semua orang yang hadir mengambil perubahan besar. Itu karena mereka tahu betul seberapa kuat setengah marah kaisar itu. Paling tidak, Kepala Sekolah mereka telah mencoba melakukan terobosan berkali-kali dan gagal setiap saat. Itu adalah ranah yang mendekati kaisar bela diri dan sudah memahami kaisar tingkat kekuatan bela diri. Terus terang, bahkan jika Cloud Thunder Pavilion mereka sangat besar dan memiliki banyak ketua dan murid, jika mereka menyinggung kaisar setengah bela diri. Orang itu akan dapat memadamkan seluruh Cloud Thunder Pavilion mereka secara instan. Jadi, ketika mereka mengetahui bahwa hutan Cianwut Selatan sebenarnya dipimpin oleh kaisar setengah bela diri, mereka sangat terkejut dan bahkan menjadi sangat takut. Itu benar, si Kong Zai Xing telah menembus dan menjadi kaisar setengah bela diri. Jika tidak, apakah kamu semua berpikir bahwa aku akan terus menahan diri terhadap kesombongannya? Kata Kepala Sekolah dari Cloud Thunder Pavilion. Lord Headmaster, lalu apa yang harus kita lakukan? Setelah mengetahui tentang ini, para tetua manajemen Cloud Thunder Pavilion kehilangan semua energi mereka karena ingin mendapatkan keadilan bagi para murid mereka. Satu demi satu, mereka melemparkan pandangan mereka ke Kepala Sekolah Tuhan mereka. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Sekarang hutan Cianwut Selatan tidak hanya memperoleh kaisar setengah bela diri, seorang jenius seperti Chu Feng juga muncul di dalamnya. Aku percaya bahwa hutan Cianwut Selatan akan segera naik ke tampuk kekuasaan. Kekuatan seperti mereka, kecuali kita dipaksa tanpa pilihan lain, kita tidak bisa menjadi musuh mereka. Menurut pendapat aku, aku khawatir bahwa kita mungkin benar-benar perlu berteman dengan mereka, kata Kepala Sekolah dari Cloud Thunder Pavilion dengan nada tak berdaya dan tanpa pilihan. Karena fakta bahwa Si Kong Zai Xing memerintahkan untuk hal-hal yang terjadi hari ini tidak boleh disebarkan, tidak ada yang akhirnya menyebarkan masalah ini. Jadi, selain orang-orang yang hadir hari itu, tidak ada orang lain yang tahu tentang masalah ini. Adapun orang-orang yang hadir, mereka juga tidak menyebutkan masalah ini lagi. Dengan demikian, seolah-olah tidak pernah terjadi sebelumnya, masalah ini perlahan-lahan dirupakan. Namun, setelah hari itu, Zhao Gensuo dan murid-murid lainnya mulai berusaha sekuat tenaga untuk berteman dengan Chu Feng. Awalnya, Chu Feng tidak menyukai mereka. Tetapi setelah mengingat bahwa, paling tidak, mereka sepakat dengan musuh asing pada hari itu, Chu Feng tidak lagi berpulih untuk bertengkar dengan mereka. Secara bertahap, Chu Feng juga mulai membuka diri terhadap mereka. Namun, masalah yang paling tak terduga adalah bahwa bahkan para murid dari Cloud Thunder Pavilion mulai meracau masuk, mencoba berteman dengan Chu Feng. Selain itu, sikap mereka memperlakukan Chu Feng dengan sangat hormat. Itu tidak tampak seperti sikap seseorang terhadap generasi yang sama, tetapi lebih seperti sikap terhadap seorang senior. Seperti kata pepatah, seseorang tidak memukul seseorang yang tersenyum. Selain itu, Chu Feng sudah memberi mereka pelajaran, dan yang paling penting, Kepala Sekolah Southern Chianwood Forest juga secara khusus berbicara dengan Chu Feng. Meskipun hutan Chianwood Selatan adalah kekuatan tambahan yang asli di bawah hutan Chianwood, hutan itu jauh lebih rendah daripada tiga hutan Chianwood lainnya karena kinerja yang buruk. Saat ini, tidak hanya mereka terisolasi dari yang lain, kekuatan yang benar-benar ingin berteman dengan hutan Chianwood Selatan juga sangat sedikit. Selain itu, mereka juga secara tidak sadar menciptakan banyak musuh. Tapi sekarang setelah Sikong Zaixing menjadi kaisar setengah bela diri, ini menciptakan perlindungan bagi hutan Chianwood Selatan. Selain itu, ada Chu Feng, harapan mereka. Ini berarti bahwa masa depan hutan Chianwood Selatan sangat cerah. Tapi, mereka, bagaimanapun, jauh lebih lemah daripada tiga hutan Chianwood lainnya. Jadi, hutan Chianwood Selatan saat ini membutuhkan sekutu sejati. Setelah hari itu, kepala sekolah dari Cloud Thunder Pavilion telah menyatakan kepada Sikong Zaixing bahwa ia ingin melanjutkan hubungan persahabatan mereka. Dengan demikian, Sikong Zaixing juga ingin Chu Feng dapat membiarkan dulu berlalu. Meninggalkan dendam yang ia miliki dengan Cloud Thunder Pavilion dan mencoba untuk melakukan interaksi damai dengan orang-orang dari Cloud Thunder Pavilion sebanyak mungkin. Jadi, demi Sikong Zaixing, Chu Feng tidak repot-repot bertengkar dengan orang-orang dari Pavilion Guntur Awan lagi. Namun, hubungan yang ia miliki dengan mereka hanyalah pada tingkat saling menyapa sebagai sesama saudara junior dan senior dan tidak ada yang lebih dalam. Dalam keadaan seperti ini, beberapa hari lagi berlalu. Akhirnya, hutan Chianwood Selatan dan Pavilion Guntur Awan berangkat untuk perjalanan ke kolam abadi era kuno. Perjalanan ini sangat jauh. Menambahkan fakta bahwa mereka memiliki banyak orang dalam perjalanan, mereka akhirnya menggunakan kapal perang. Kapal perang ini secara pribadi dikemudikan oleh Sikong Zaixing, seorang kaisar setengah bela diri. Dengan demikian, kecepatannya sangat cepat. Kapal perang itu tidak besar tetapi juga tidak kecil. Chu Feng saat ini duduk di depan kapal perang dengan mata terpejam. Tiba-tiba, suara lembut seorang wanita terdengar dari samping telinga Chu Feng. Saudara junior Chu Feng, apakah kamu tahu asal-usul kolam abadi era kuno ini? Kisah Terima kasih.